Jabat utama Polri serta seluruh jajaran Polri yang mengikuti rapat kerja pada siang dan sore hari ini. Kapolri orangnya tanggap membawa Polri menuju presisi. Jadi, presentasinya begitu lengkap jadi tidak mudah untuk mengkritisi Pak Kedua. Ya, saya hanya ingin singkat saja karena sudah sore Pak Kapolri, ini juga aspirasi dari saudara-saudara kita, masyarakat Papua dan Papua Barat yang disampaikan kepada kami di MPR. Kita semua mengetahui bahwa sejak 8-10 bulan yang lalu, pemerintah telah mengganti sebutan kelompok kriminal bersenjata KKP menjadi KST, kelompok separatis teroris. Nah, yang menjadi konsens tentu saudara-saudara kita masyarakat Papua yang dititipkan kepada kami di MPR adalah apakah kemudian Polri memang di dalam melakukan operasi-operasi penegakan hukum yang tadi telah disebut oleh Pak Kapolri itu juga benar-benar menerapkan seperti operasi-operasi terorisme yang dilakukan di tempat lain. Meskipun tentu ada elemen masyarakat yang juga melihat bahwa dari sisi keterpenuhan unsur-unsur apa yang ada di Papua itu juga memenuhi unsur-unsur untuk diterapkannya undang-undang terorisme. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Yang berikutnya, Pak Kapolri, ini ada titipan dari teman-teman POP si Partai Gerindra yang meminta perhatian agar kasus pupuk bersubsidi yang ditimbun oleh Oknon Kepala Desa di Polres Jember, di Kabupaten Jember ini bisa diatensi. Mudah-mudahan Pak Kapol Dajatim, barangkali yang mengikuti Raker ini juga bisa menambahkan. Yang berikutnya, Pak Kapolri, saya yang paling senang adalah ketika membaca jawaban atas pertanyaan Pak Beni Harman yang terkait dengan disparitas antara crime total city dengan crime clearance, yang ini menggambarkan bukan saja menjelaskan apa yang terjadi, tetapi juga yang paling penting saya kira action plan yang diambil oleh Pak Kapolri ke depan. Nah, ini mudah-mudahan bisa terrealisasi dan saya kira kita di Komisi 3 juga mesti memikirkan ke depan terutama dalam revisi KUHAB untuk membuka kemungkinan terjadinya SP3 by the operation of the law, artinya berhentinya status seseorang sebagai tersangka tanpa harus ada SP3, tetapi karena proses hukumnya tidak berlanjut setelah waktu tertentu. Saya kira ini menjadi catatan-catatan kita juga di Komisi 3 ketika kita membahas draft RU KUHAB yang akan datang. Saya kira hanya itu, Pak Ketua Ahmad Sahroni yang bijak dan necis sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!